English 5, theme 6, meeting 1, in Istanbul, yaitu di kota Istanbul, ibu kota dari negara Turki, indah ya, focus on vocabularies and membuat kalimat seharusnya dan seharusnya tidak. Ayo kita bahas bersama, let's go! Eropa, benua Eropa. Sekarang kita memasuki vocabularies, kosa katanya teman-teman. Students, yaitu yang pertama adalah flag, flag of Turkey. Red, the color with moon and star. Kemudian ada sunglasses, kacamata. Kemudian ada earrings, anting-anting. Ada lagi carpet, carpet. Ada lagi basket, basket. Rings, rings. Cup and soccer, cup and soccer. Cangkir sama lepeknya atau piring kecilnya. Caution, caution. Bantal, oke. Plate, plate. Soup, soup. Jangan tertukar dengan soup ya, kalau soup yang dimakan itu. Calm, calm. Sekarang halaman 71, page 71. Yaitu cara membuat kalimat should atau shouldn't. Shouldn't sama dengan should not. Pilih salah satu saja ya, jangan double. Cara membuatnya simple. Seperti membuat kalimat biasa. Should, seharusnya. Shouldn't atau should not, seharusnya tidak. Yang pertama, subject dulu. Orangnya. Kemudian diikuti dengan should atau shouldn't. Pilih salah satu saja. Kemudian ada verb. Ada kata kerjanya. Kegiatannya apa? Makan, minum, pergi, bermain. Dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah objek. Yaitu bendanya apa. Misalnya. Aku seharusnya membantu ibu. Jadi tinggal dikasih. Aku, I, should. Seharusnya membantu help. Ibu, mother. Finish. Gitu saja. Mudah kan? I should help, mother. Atau, aku seharusnya tidak bermain di kelas. Ayo, siapa yang suka main di kelas? Tinggal diartikan saja. Aku seharusnya tidak. Shouldn't atau should not bermain, play di kelas. In the class. Hanya seperti itu saja, students. Jadi, orang dulu, kemudian should atau shouldn't, diikuti kata kerjanya apa, kemudian bendanya apa. Selesai. Terima kasih. Thank you and goodbye. Bye.